Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang memiliki pesona memukau dan akan sangat sayang untuk dilangkatkan. Pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pengembangan-pengembangan pada sektor wisata yang juga dapat mendorong perekonomian tiap-tiap wilayah di Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan juga jumlah wisatawan. Ditargetkan, wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 sampai 4 juta wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 sampai 17 juta wisatawan di tahun 2024. Namun sayangnya, ada beberapa efek negatif yang tengah dihadapi oleh sektor wisata kita. Seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal, dampak tinggi terhadap budaya, pencemaran alam, pengalaman wisata yang kurang menarik, padatnya wisatawan pada titik atau objek tertentu, serta pendapatan masyarakat yang kian menurun. Melihat permasalahan ini, yakin kita masih tetap acuh terhadap kondisi pariwisata di Indonesia. Atau, kita akan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk revolusi pariwisata Indonesia ke depannya. Untuk membangkitkan dan memajukan kembali sektor pariwisata Indonesia, ekoturism dapat menjadi solusi untuk mengembangkan inovasi baru dalam masyarakat terkait pengembangan wisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekoturism atau ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopak kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Bersama amati Indonesia, kalian akan melakukan beberapa kegiatan ekoturism yang berkaitan dengan Pelestaran ekosistem, penguatan wisata, pelestaran budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Descent Thinking periode Agustus 2021 hingga Januari 2022 dilakukan menggunakan pendekatan inovasi dengan metode Descent Thinking bersertifikat Kampus Merdeka Law yang berlokasi di 8 titik yang dijamin keren. Ada Janu Toba di Sumatera Utara, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur, Ternate dan Tidore di Maluku, Taman Nasional Manusela di Maluku, Taman Nasional Aketa Jawa Lolo Bata di Maluku, Taman Nasional Gunung Luser di Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Nah, penasaran dengan fasilitas apa aja sih yang akan kalian dapatkan selama 5 bulan bergabung dengan program Amati Indonesia? Yuk simak fasilitasnya berikut ini. Wah, menarik banget kan? So, jangan lupa daftarkan diri kalian dan berpartisipasi dalam program Amati Indonesia. Jangan lupa ajak teman kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga follow Instagram at AmatiIndonesia underscore untuk update info-info menarik lainnya. See you! Indonesia merupakan negara dengan gugusan pulau yang memiliki pesona memukau dan akan sangat sayang untuk dilangkatkan. Pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pengembangan-pengembangan pada sektor wisata yang juga dapat mendorong perekonomian tiap-tiap wilayah di Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan juga jumlah wisatawan. Ditargetkan, wisatawan mancanegara meningkat dari 2,8 sampai 4 juta wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 sampai 17 juta wisatawan di tahun 2024. Namun sayangnya, ada beberapa efek negatif yang tengah dihadapi oleh sektor wisata kita. Seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal, dampak tinggi terhadap budaya, pencemaran alam, pengalaman wisata yang kurang menarik, padatnya wisatawan pada titik atau objek tertentu, serta pendapatan masyarakat yang kian menurun. Melihat permasalahan ini, yakin kita masih tetap acuh terhadap kondisi pariwisata di Indonesia. Atau kita akan menjadi salah satu bagian dari solusi untuk revolusi pariwisata Indonesia ke depannya. Untuk membangkitkan dan memajukan kembali sektor pariwisata Indonesia, ekoturism dapat menjadi solusi untuk mengembangkan inovasi baru dalam masyarakat terkait pengembangan wisata. Menurut The International Ecotourism Society, ekoturism atau ekowisata didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, menopak kesejahteraan masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Bersama amati Indonesia, kalian akan melakukan beberapa kegiatan ekoturism yang berkaitan dengan pelesteran ekosistem, penguatan wisata, pelesteran budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi. Program Study Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Desain Thinking periode Agustus 2021 hingga Januari 2022 dilakukan menggunakan pendekatan inovasi dengan metode Desain Thinking bersertifikat Kampus Merdeka Law yang berlokasi di 8 titik yang dijamin keren. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Alor di Nusutanggara Timur, Ternate dan Tidore di Maluku, Taman Nasional Manusela di Maluku, Taman Nasional Aketa Jawa Lolo Bata di Maluku, Taman Nasional Gunung Luser di Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo. Nah, penasaran dengan fasilitas apa aja sih yang akan kalian dapatkan selama 5 bulan bergabung dengan program Amati Indonesia? Yuk, simak fasilitasnya berikut ini. Wah, menarik banget kan? So, jangan lupa daftarkan diri kalian dan berpartisipasi dalam program Amati Indonesia. Jangan lupa ajak teman kalian sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga follow Instagram at AmatiIndonesia underscore untuk update info-info menarik lainnya. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang teman-teman di webinar Amati. Dengan pembahasan overview ekoturism yang kedua, masih bersama saya Ilga yang akan membantu webinar pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat siang dan selamat datang teman-teman di webinar Amati. Dengan pembahasan overview ekoturism yang kedua, masih bersama saya Ilga yang akan membantu di webinar pada siang hari ini. Semoga kita semua melakukan keadaan yang baik, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa aku akan menjelaskan rules of game dari sesi dojimari yang terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama, peserta diharapkan dapat mengaktifkan username Zoom dengan nama peserta underscore nama kelompok. Lalu yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera sama sesi webinar berlangsung, dan juga mengaktifkan background kelompok. Lalu yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan futurized hand yang ada, atau pertanyaannya boleh ditambung via kolom chat dan akan dibacakan saat sesi Q&A berlangsung. Dan yang keempat, jika ada kendala terkait koneksi internet, maka silakan rejoin Zoom meeting ini dan sampaikan ke Panitia. Itu saja ya, rekan-rekan semua. Terus, opsi yang akan kita jalankan selama sesi webinar pada siang ini berlangsung. Terima kasih. ...studi independent solving sustainable tourism problem with design thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang ekspert di bidangnya. Mauryla, founder ZeroWaste.id Nurdin, founder IEI Patia, founder Springtink Firinga, founder Amati Indonesia Damu Ismuntoro, founder Maltanesia IEI bahwa PEMBICARA 1 Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang ekspert di bidangnya. Maurila Founder ZeroWaste.id Nurdin Founder IEI Patia Founder Springtink Firinga Founder Amati Indonesia Mamu Ismuntoro Founder Maltanesia My Mari, jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang ekspert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id Lurdin, founder IEI Patia, founder Springtink Firinga, founder Amati Indonesia Mamu Ismuntoro, founder Matanesia Mersia 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 Mari, jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program studi independent solving sustainable tourism problem with design thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang ekspert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id Lurdin, founder IEI Patia, founder Springtink Firinga, founder Amati Indonesia Mamu Ismuntoro, founder Matanesha Tidakini Acast Sia 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 Baj, Mari, jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Program Studi Independent Solving Sustainable Tourism Problem with Design Thinking bersama Amati Indonesia. Merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang penguatan ekoturism berdasarkan penguatan ekosistem, penguatan wisata, pelestarian budaya, penguatan layanan, serta penguatan ekonomi dibimbing oleh narasumber yang ekspert di bidangnya. Maurila, founder ZeroWaste.id Lurdin, founder IEI Patia, founder Springtink Firinga, founder Amati Indonesia Mamu Ismuntoro, founder Matanesha Rumah Electric Mari jadi bagian dari solusi masa depan pariwisata bersama Amati Indonesia. Pemateri kita sudah hadir dalam rungjum ini. Selamat siang Pak Nurdin. Selamat siang. Terdengar jelas ya, saya ganti headsetnya. Terdengar Pak. Oke, aman. Mungkin bisa langsung saja Pak Nurdin dipaparkan materinya yang keren sekali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, adik-adik mahasiswa, teman-teman semua sehat selalu. Saya tadi malam sampai agak malam juga itu, nge-revisi beberapa materi, tapi saya mulai dengan hal-hal yang serhana. Nah, hari ini kita mahas materi dua hal ya, potensi diri untuk ekomindset sama ekoturism ya. Besok kita masuk ke produk ekoturism sama geografi of travel. Jadi, semakin mengerucut nanti besok hari ke Prabu, Kamis nanti pakai risata dan seperti skedul itu, nanti Jumat kasih ada tugas ya. Oke, suara saya aman ya? Aman, Pak. Oke. lupa lupa sudah uang cowok oke suara aman ya teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi hari ini sudah siapin kertas ya kertas putih kemudian nanti di sesi beberapa menit ke depan kita berhenti senyap untuk menuliskan sesuatu saya bicara tentang potensi diri potensi diri ini menurut saya penting karena semua yang Anda lakukan sejak lahir sampai sekarang pasti ada tujuannya Allah itu membentuk Anda melahirkan Anda di bumi melalui orang tua Anda dan tidak mungkin itu sia-sia itu yang nomor satu tidak mungkin sia-sia tidak ada satu pun di buka bumi ini yang sia-sia semuanya punya manfaat punya peran hanya kita yang menentukan peran itu positif atau negatif tujuan materi ini yang pertama adalah mengenali lebih jauh Anda tentang Anda dan internal dan eksternal Anda kemudian membantu Anda membuat komitmen untuk diri Anda itu yang utama dengan lingkungan yang ketiga membantu Anda fokus untuk motivasi internal jadi saya akan ajarkan beberapa tips tapi semua tergantung Anda karena saya hanya penyampai ya semua kehilmuan kebenaran ini hanya melalui saya bukan saya yang membuat dan mengajari Anda bersyukur nomor satu Anda coba renungkan sih ini semua beragama ya pasti ada yang nggak beragama halo terdengar ya masih aman di depan saya ini saya butuh satu orang nih yang kelihatan saya pilih mas Dayat aja ya dari Julang Sulawesi ya sama Satria Pelatuk oke saya lihat ekspresi Anda kalau Anda agak gelisah berarti belum dengar ada masalah dengan zoom oke saya tidak tahu apakah Anda pernah diajarkan oleh orang tua Anda iman, adab, ilmu, dan amal kenapa iman? karena Anda beragama pasti punya sesuatu yang tahu bahwa ada sesuatu yang besar di muka bumi ini dan itu Tuhan adab itu adalah akhlak Anda terhadap orang lain terutama orang-orang tua kenapa ilmu itu ditaruh di nomor tiga karena tahu ceritanya bagaimana Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga Anda ini semua ini calon penghuni surga dan dulunya keturunan di surga gara-gara Adam dibujuk rayu sama iblis kemudian muncullah Adam di muka bumi iblis itu siapa? iblis itu berilmu tapi dia gak punya iman dan gak punya adab suruh sujud sama manusia dia sombong sama Tuhan aku dari api itu sebabnya sifat-sifat sombong itu ada di manusia karena memang iblis ada di kita kalau di Islam itu namanya korin ada jin yang selalu ada di dulu tubuh Anda di tubuh manusia itu namanya korin kalau Anda mau berbuat baik pasti ada omongan gak usah besok aja lalu berlagu lu berlagu uangnya belum ada cukup sedekanya nanti aja gitu ya pernah ya saya kira sering ya itu adalah korin kalau di Islam saya akan bicara tentang iman dan adab saya gak ngomong ilmu ilmu nanti sesi kedua ilmu itu gampang karena kalau Anda berilmu tapi tidak beradab karena tidak beriman beriman itu bukan beragama ya tapi memahami bahwa Anda punya punya ini ya punya apa namanya punya jiwa-jiwa spiritual adab itu yang nomor satu di bumi karena kalau ilmu iblis pun berilmu tapi dia sombong nah adab ini yang gak boleh makanya adab nomor dua setelah iman adab ini adalah hal-hal yang terkait dengan konsistensi Anda fisik Anda jadi diri Anda di muka bumi nah ini runtutannya ya runtutannya ini yang bicara bukan saya ya tapi ini sebuah ilmuwan yang sudah ratusan ribuan tahun terkaji saya ingin tanya nih sebelum masuk di empat poin utama apa sukses buat Anda coba tulis nih sukses itu buat Anda itu seperti apa sih coba tulis saya ingin tahu nih teman-teman ada nih mahasiswa sukses itu buat Anda itu apa sih maknanya gak usah cerita ya maksudnya dua kata tiga kata cukup bisa mencapai bermanfaat orang lain beli apapun tanpa lihat harga pasti ada harga lah kalau gak ada harga ya gak ada harganya betul ya buat orang tua masuk orang tua bangga meraih finansial freedom bahagiaan orang tua ini bagian dari finansial freedom meraih cita-cita oke ini ada yang fokus ada yang belum fokus artinya ada yang jelas memberangkatkan orang tua ada yang bermanfaat buat orang lain itu kan umum ya keinginan tercapai oke 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 sukses ya defini sukses goals and why you live ya ada dari berapa orang ini dari 86 orang ini ada yang pernah atau sudah menetapkan goals saya pengen jadi apa kapan di usia berapa sudah ada pernah mikir ke sana belum belum ya rata-rata belum padahal anda katanya anak milenial gitu ya yang infonya lebih tinggi traffic informasinya ketat saya kan separuh jadul separuh milenial orang tua saya orang tua anda mungkin ya sama orang tua saya mungkin jadul murni karena gak mengalami era digital ya goals and why you live kalau anda tidak punya nomor satu ini anda hidup buat apa dong ceritanya ya ya yang kedua apa yang anda pelajari apa yang anda dapat selama ini kuliah anda dapat apa sih selama ini anda hidup 21 tahun 22 tahun dapat apa makna hidup buat anda itu apa apa yang anda dapat apa yang anda mau pergunakan sebenarnya yang anda pelajari sesuai gak dengan goals and why you live ya yang nomor tiga self development ada yang sudah melatih skill anda untuk kepentingan tertentu di luar kemampuan anda apakah hanya anda bangun tidur mandi makan berlangkat kuliah pulang tidur lagi atau cangruk atau main pulang lagi udah belajar itu aja terus gitu apakah anda ada satu hari itu melakukan kegiatan yang beranek ragam dan besoknya beda lagi ya tolong itu dipikirkan ya sambil kita menuju ke materi yang utama mindfulness nah ini menarik saya pengen tahu nih teman-teman misalnya sudah ada ya sudah pak sudah hebat sudah pak tapi berubah-ubah oke berubah-ubah oke mindfulness ada yang tadi pagi ada yang sikat gigi sikat gigi semua pada waktu sikat gigi apa yang anda pikirkan ayo jujur pada waktu sikat gigi apa yang anda pikirkan pada waktu sikat gigi sekian detik sekian menit ayo gigi pikirnya seger banget ngayal mau buru-buru baru selesai oke anda jujur agar gigi bersih oke mau ngapain hari ini oke gak fokus nafas wangi mikirin deadline oke saya senang anda jujur ya saya pengen anda berubah hari ini saya pengen anda berubah presentasi PKM ntar gimana pikiran kelasnya Pak Nurian kenapa pikiran kaya kejam ya ayal melamun oke oke menarik oke ya kembali ke sikat gigi anda bisa nikmatin gak momen anda sikat gigi dengan bulu sikat yang halus itu menggosok gigi anda kemudian anda membayangkan bulu gigi itu membersihkan plak-plak kemudian rasa min dari pepsoden atau odol yang tercium atau terasa mungkin tertelan gitu ya itu yang maksud saya mindful padahal momen merasakan itu itu penting banget kalau anda tidak bisa merasakan 1-2 menit anda sikat gigi bagaimana anda menghargai kehidupan anda 21 tahun bisa dipahami sekarang apa yang anda dapat 21 tahun 86 orang ini 91 orang ini dari 2.600 yang diseleksi apa yang membedakan anda berhak mendapatkan peluang untuk kuliah lapangan di di studi independent kalau anda tidak mengalami atau merasa bahwa itu sesuatu yang penting dan mindful anda rasakan berarti anda pada dasarnya sama dengan 2.600 yang ditolak bisa dipahami sampai saat ini get the point ya kembali ke sikat gigi kembali anda bangun tidur pada waktu anda bangun tidur ada yang berdoa saya ingin tahu atau melamun yang lain oke ada yang bangun pagi ada berdoa selalu doa jarang pak kalau ingat oke ada doa 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 muka saya bersyukur bagus saya lah lihat jam sahajud berdoa langsung cek natif HP bangun masih mata merem oke teman-teman saya senang anda sangat-sangat interaktif jadi materi untuk mindful paham ya bahwa anda harus menikmati setiap detiknya kalau enggak ini lewat katanya beberapa ahli kiamat itu kan semakin dekat pasti ya karena bumi semakin tua kenapa salah satu cirinya kiamat semakin dekat waktunya semakin panjang eh sorry waktunya semakin pendek semakin cepat kita berputar kita enggak merasakan lagi tahu-tahu udah jam 3 sore tahu-tahu jam 5 ini jam 1 tadi saya ngasih materi jam 10 pagi di Universitas Putra saya pikir masih lama jam 1 tahu-tahu udah jam 1 kurang 10 baru makan buah mangga ini lagi musim mangga di Balorone College jadi kalau mau 400 kilo makan gratis di pohon silahkan datang oke manage your time well ini ada salah ketik ya sorry bagaimana Anda mengatur waktu bagaimana Anda disiplin untuk itu pernahkah Anda berpikir bahwa tiap jam itu Anda melakukan apa dan apa manfaatnya buat Anda atau orang lain atau wasting time keluar dari zona nyaman yang cowok-cowok ini bangunnya jam berapa rata-rata atau tidurnya jam berapa rata-rata yang putri mungkin mudah-mudahan tidak suka nonton sinetron ya karena bagi saya banyak hal yang harus Anda kejar perjalanan Anda jauh lebih berat tantangannya karena orang lain akan memiliki manajemen waktu yang jauh lebih hebat conference zone pernah jatuh gagal pernah ditolak cowok eh cewek satria dayat tidur jam 10 jam 5 7 pagi mending jam 2 AM bangun jam 8 pernah ditolak cewek atau jawa keep looking forward tetap maju dunia tidak tidak selebar daun kelor katanya orang banyak hal yang harus dikuatkan disiplin dari 8 titik ini semua kemarin saya lakukan selama 10 tahun sampai detik ini salah satunya nomor 8 ini membungkus semua kalau saya enggak disiplin 10 tahun datang pulang pergi baluran 500 kilo naik motor belum rame biker saya sudah jadi biker sendirian pula naik motor buntut 125 cc thunder terus ganti Scorpio 225 cc RPM 120 130 kilo meter per jam kalau udah gila naik motor jadi benar-benar turing 10 tahun bayangkan kalau saya enggak disiplin saya enggak akan ada dikontrak di Jerman saya enggak akan dikontrak oleh NGO-NGO lain kalau saya enggak mindful saya enggak manage time well kalau saya dihina di dolimi di fitnah di kampus oleh rekan kolega saya kemudian poin nomor 7 saya menyerah saya enggak akan ada di sini kemendikti amati enggak akan meminta saya untuk mentoring Anda ya oke ada yang pernah tahu cerita tentang jam tua berusia 200 tahun belum Satria ada yang tahu teman-teman ya jam tak hajut berdoa langsung belum oke oke belum oke saya ceritain ya dan ini tolong renungkan ada seorang bapak memberikan jam tua sangat tua kepada anaknya dia bilang kepada sudah tahu Satria kalau sudah tahu senyum aja ya dia memberikan jam itu ke anaknya nah ini jual tolong jual jam ini ke toko jam modern yang di mal itu depan rumah si anak kesana kembali lapor pak cuman dihargai seribu rupiah pak kenapa gak laku udah gak bisa jalan dan segala macam udah tua kemudian suruh lagi berangkat ke toko ke tukang jam suruh menerin lalu dijual disitu si anak kemudian beberapa menit kemudian balik bilang ayah ini gak bisa katanya si apa reparasi jamnya bilang ini sudah tua kalau toh reparasinya biayanya lebih mahal daripada beli jam ini kemudian si anak disuruh lagi si ayah menyuruh lagi si anak kali ini kamu berangkat ke museum museum jam yang ada di kota sebelah kemudian si anak berangkatlah ke museum itu kemudian menunjukkan kepada kurator dan yang luar biasa adalah si anak kembali dengan tertawa cerian membawa uang bukan seribu rupiah lagi tapi seribu dolar kemudian ditanya kenapa ayah ternyata di museum itu jam ini harganya mahal sekali stop sampai disitu ada yang mau menjawab kesimpulannya silahkan terima kasih suaranya putus-putus ada yang bisa jawab adu ya, tolong di ini saya ada masalah sedikit dengan jaringan terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman ini mungkin masih ada kendala jaringan ya dari Pak Nurgimnya kita tunggu sebentar ya sambil aku mau rumen ke teman-teman sambil tunggu Pak Nurgim balik ini bisa teman-teman untuk mengisi presensinya yang sudah dikirimkan oleh panik ya panik ya Terima kasih. 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 adalah collaboration. Vision, passion, action, and collaboration. Empat on. Nomor pertama, vision, kita bahas. Apakah Anda punya mimpi? Masih stabil nggak mimpi Anda dari kecil sampai sekarang? Atau berubah-ubah? Orang banyak mengatakan mimpimu jangan setinggi langit, nanti jatuh sakit. Padahal mimpi harus setinggi langit. Karena apa? Karena justru mimpi itu pesawat ada. Karena mimpi itu ada lampu. Karena mimpi itu ada teknologi. Karena mimpi ada media sosial. Yang akhirnya kena. Kita salah satunya adalah usernya mereka. Anda siapa sih? Seorang pujangga besar Indonesia. Namanya Dr. Buya Hamka. Kalau Anda belajar. Buya Hamka pernah ngomong. Kalau kerja, kerbau itu ya kerja. Kalau makan, monyet ya makan. Manusia tidak seperti itu. Pertanyaan saya. Kalau Anda lahir, besar, kuliah, nikah, punya anak, kerja, mati. Berarti sama dong dengan kerbau dan kerak. Anda siapa? Kalau renungkan. Kalau Anda tidak kenal diri Anda, bagaimana Anda mau mengimplementasikan? Oh, kita akan datang ke desa Pinogu, Pak. Kita akan bikinkan desain thinking yang hebat, kemudian prototipe. Oh, Anda nggak kenal diri Anda sendiri, kok mau kenal orang lain? Sarat nomor satu untuk urusan-urusan kehidupan adalah empati. Jadi sebelum ada teori desain thinking, empati itu ada di diri kalian. Cuma kalian nggak pernah asah. Desain thinking itu kan buatannya orang yang, oh ini begini caranya. Begitu aja. Sebenarnya ada di otak Anda. Problem solving, empati, begini-begini. Saya begitu juga. Saya datang ke lapangan, saya analisa problem solving. Kemudian saya merasakan hidupan di sana, saya merasakan hawa dingin. Kemudian saya membuat jaket anti-dingin. Kan begitu kan? Paham ya? Sama sebenarnya. Sesuatu nggak ada yang baru. Ini hanya inovasi, bukan invention. But innovation. Innovation itu apa? Apa bahasa Jawanya? Itu gak dukno. Mengawinkan satu dengan hal yang lain, padahal sudah ada semua. Gojek, gokar. Kemarin saya dengar Mas Patia kan nanyain kalian, Gokar, gojek itu sebenarnya teknologi lama apa? Baya pangkalan ojek itu loh. Jadi nggak ada yang baru sebenarnya. Jangan mudah terpukau oleh sebuah teori. Karena di diri Anda ini adalah teori-teori terbaik. Apa itu? Kurikulum kehidupan yang tadi saya bilang. Pengalaman Anda, oh api itu ternyata sakit Pak. Oh jatuh di sana sakit Pak. Jangan lewat sana, lewat sini. Kan begitu. Itu kan kurikulum kehidupan. Siapa Anda? Mimpi Anda? Bagaimana purpose of life Anda? Bagi yang beragama Islam. Jawabannya cuma ini. Kalau Allah sudah ngomong, Anda gak percaya, itu berarti Anda sudah murtad. Ibadah itu bukan sholat atau ngaji saja. Kerja, niat baik, bantu orang lain, toleransi beragama, itu semua ibadah. Itu sebabnya semua berasal dari niat. Oh niat itu sudah dapat pahala kok, apalagi bekerja. Kan begitu ya? Vision ya. Nomor satu. Nomor dua, passion. Pernah ada bener statement seperti ini, jika suatu urusan bukan diserahkan pada alinya, maka itu bulah kehancuran umat itu. Kayak Kiai bangun jembatan penyebrangan. Masih hancur. Yang bangun jembatan penyebrangan siapa? Teknik sipil. Yang ngajarin agama ya, tokoh agama. Dia belajar dalam. Saya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini karena saya masih baru belajar dan hanya untuk hal-hal tertentu yang saya ambil. Dalamannya tidak bisa. Ini ada telepon dari Bali. Saya harus pending supaya tidak mengganggu. Selamat menikmati. Oke. Amin ya. Passion. Itu sebabnya bekerja jika didasari oleh hasrat dan keinginan yang kuat, jauh lebih baik dibanding Anda terpaksa hanya karena cari uang. Action. Action. Anda sebagai manusia harus gerak. Burung pagi hari keluar dari sarang cari makan kok. banyak sekali hal-hal yang memang harus Anda kerjakan. Tidak hanya bangun pagi, kuliah, ngopi, merokok, kemudian pulang, nonton film atau YouTube, selesai. Kendala pasti ada. Saya enggak ngomong itu semua mudah. Tiap kaum, tiap zaman ada semua kendalanya. Sama, persis. Kolaborasi. Silaturohim kata kuncinya ya. Komunikasi. Sosial media itu kalau tidak ada manfaatnya kita membangun sebuah sinergi, kemanfaatan buat saya, informasi, dan segala macam. Tidak ada gunanya. Bisa dipahami ya. Ini di depan saya ada Fadila, Nuri, Nuri Kepala Hitam. Oktaviani, sorry. Ini kenapa ditaruh di depan? Oktaviani. Saya manggilnya Nuri Kepala Hitam malah. Rali Kartika dan Sulisma. Oke. Mudahkan urusan orang lain. Itu kolaborasi juga. Karena Anda akan dimudahkan. Semua sudah diajari. Oke. Kolaborasi. Anda punya waktu 24 jam, 7 hari, 4 minggu, 365 hari. Berapa jam yang Anda manfaatkan. Satu hari saja. Berapa jam yang Anda manfaatkan untuk orang tua. Berapa jam untuk orang-orang yang atau adik atau kakak untuk keluarga Anda. Berapa jam yang Anda gunakan untuk diri sendiri untuk membangun sebuah komitmen. Anda yang bisa jawab. Saya cuma mengingatkan saja. Saya menjadi profesional fotografer. Saya cari orderan motret manten dulunya. Untuk melatih kemampuan insting saya mendengar hewan. Saya tahu daun itu gerak karena burung, bukan karena angin. Itu karena saya latih. 10 tahun saya masuk hutan baluran. Saya latih insting saya. Main, pagi, suyang, sore. Saya latih suara pendengaran saya. Itu saya latih. Sebulan itu 5 hari. Pasti ke hutan. Sisanya di Surabaya. Kalau itu enggak dilatih. Saya enggak punya kemampuan insting di lapangan. Seperti Anda lihat sekarang. Seperti saya bisa melatih Anda besok nanti kalau offline jadi. Itu semua karena apa? Karena fokus ada sesuatu satu hari atau satu bulan yang memang khusus untuk membangun. Empat on tadi. Kalau Anda ingin jago makan masak roti, maka Anda harus punya waktu seberapa jam, sehari, atau sebulan, atau seminggu untuk melatih Anda masak roti. Paham maksud saya? Jadi kalau itu tidak Anda lakukan, maka yang atas tadi tidak ada gunanya. Empat on tadi. Mimpi Anda menjadi seorang pengacara misalnya, atau seorang arsitek terkenal. Tapi Anda tidak pernah meluangkan waktu menajamkan kemampuan Anda ke sana. Lupakan. Meskipun Anda yang milenial Z, Alpha, K, atau apa, enggak peduli. Manusia pada dasarnya sama. Yang Islam. Sudah ditulis di situ, di Quran. Dari sperma. Semua sama. Bukan dari chip komputer. Sama semua. Makanya saya kemarin, saya dicatakan, saya enggak terlalu peduli sama gen Z, gen apa. Gen Durwo, boleh silakan. Enggak peduli saya. Semua manusia sama. Semua potensi sama. Seorang psikolog mengatakan, seorang anak usia di bawah 10 tahun, punya kemampuan 23 bahasa. Punya kemampuan 23 bahasa. Asing. Anda bahasa Inggris saja belum tentu. Paham ya? Saya baca sebuah artikel. Manusia yang paling hebat sekalipun, itu hanya menggunakan 20% kapasitas otaknya. Bayangkan kalau manusia itu menggunakan 50%. Gila. Jadi di otak Anda itu sama persis dengan otak saya. Sama persis dengan orang tua Anda. Sama enggak ada hubungan dengan Zen. Gen itu hanya urusan lahirnya kapan. Kalau teknologi yang dipakai jadul, sama aja. Teknologinya canggih, enggak dipakai juga. Sama aja. Enggak ada hubungannya dengan otomatik. Enggak ada. Manual semua. Bangun tidur sama. Emang tempat tidur bangunnya beda. Anak gen Z bangun langsung loncat. Enggak kan? Enggak ada. Jadi jangan terelahan dengan kita gen Z. Enggak ada. Lupakan itu. Itu metode barat. Enggak ada hubungannya. Yang membedakan adalah sikap Anda. Kalau Anda canggih, Anda ciptain dong lampu. Katanya gen Z. Itu Thomas Alphardisen nyiptain lampu. Anda harusnya nyiptain apa dong? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda merasa gen Z sesuatu yang penting. Ini bukti bahwa manusia itu berubah. Coba renungkan ini. Yang sakit hati baru diputus pacar. Nomor satu nih. Bahasa jendam yang terbaik adalah memberikan kualitas yang terbaik. Buktikan ke calon mertua yang enggak jadi itu. Pio simbolon. Mungkin. Oke. Nomor satu ini saya buktikan pada saat saya dihina di kampus saya. Dividna oleh kolega saya. Justru besoknya saya didatangi Desya Anwar dan CNN mewawancari saya. Karena saya buktikan terbaik. Kolega saya yang lulusan ekowisata doktor dari Australia duduk manis di kampus. Sampai sekarang di Jawa Timur aja enggak terkenal. Mohon maaf. Saya enggak perlu doktor. Saya udah keliling Indonesia dua kali. Ini bukan sombong. Tapi saya menunjukkan nomor satu itu penting. Balas jendam itu enggak usah banyak omong. Posting aja. Saya ada di Papua. Saya di kontra Jerman. Posting aja. Orang akan stalking kok. Siapa yang stalking Instagram saya? Saya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya, Pak. Stalking yang baik adalah stalking yang memotivasi ya. Motivasi. Dan saya siap menjadi mentor Anda. Karena saya ingin mewakafkan ilmu saya kepada mereka-mereka yang mau belajar. Karena saya hidup mau mati mau ngapain. Kalau enggak ilmu ini. Saya mau nanti ditanyain ini. Ilmu untuk apa, Nur Bin? Kalau lagi jenuh, lagi stres. Kontak saya. Ngobrol. Pak, pacar saya brengsek, Pak. Saya bilang, ceburin ke laut. Gitu nanti. Gampang kok. Saya siap menjadi mentor-mentor Anda di luar kegiatan ini. Saya akan ajarkan banyak hal tentang kehidupan. Dan ini shortcut semua. Anda enggak perlu jatuh bangun seperti saya. Kayak lagunya Roma Hirama. Enggak perlu 10 tahun. Anda harusnya 1 tahun aja udah jadi orang. Oke. Buktikan bahwa Anda bukan seperti yang di lingkungan Anda pikirkan. Ini saya nulis ini bukan karena teori. Ini saya ngalamin. Sakit hati di fitnah. Sakit hati capek. Surabaya, baluran 500 kilo. Kemarin saya gambarkan gunung es. Capek. Teler. Tapi posisi sekarang saya di atas. Bicara tentang ekowisata nasional Indonesia. Saya salah satu barometer. Saya kemarin dikontak oleh kami mantan. Disuruh ngisi tanggal 15. 15 besok. Oleh sebuah organisasi di Kalimantan. Hanya begitu saja. Pak Nurdin bicara jam sekian, tanggal sekian. Mereka enggak ngasih tema. Kenapa? Karena ekspertis. Kalau sudah ngundang Nurdin, pasti ngomong ekowisata. Enggak mungkin ngomong yang lain. Jadi nomor tiga itu kemenangan itu selamanya. Paham ya? Tapi tetap saya belajar. Tadi malam saya dengerin tentang sampah. Belajar tetap aja. Enggak sama si pun. Udah tahu kenapa. Jangan sampai perasaan nomor satu tadi yang saya lihat sombong. Di iblis menguasai Anda. Karena begitu sombong, Anda menutup semua pembelajaran. Manusia adalah pembelajar selamanya. Anda adalah pembelajar selamanya. Itu yang membedakan keras sama kerbau. Itu yang membedakan. Karena Anda punya otak. Manusia itu pembelajar selamanya sampai mati. Dulu diajarin jalan, merangkak sama orang tua Anda. Cara minum susu, didot, atau digelas. Semua belajar. Kalau Anda merasa berhenti belajar, Anda sama dengan kerbau dan kerak. Itu pesan saya. Karena mereka tidak punya otak untuk melakukan sesuatu inovasi. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Syukur dan sabar. Saya mau cerita satu hal. Ini kisah nyata. Seorang wartawan jurnalis India meninggal. Koma sekitar beberapa bulan. Saya lupa namanya siapa. Syarima siapa. Waktu itu bapaknya sudah pasrah. Perang tuanya. Ini true story. Saya dikasih tahu sama teman-teman di Jakarta yang punya link ke India. Yang luar biasa adalah si jurnalis ini, perempuan ini, tau-tau bangun. Dan dia menceritakan pengalaman dia. Yang membuat dia berubah total sejak itu. Dia mimpi dalam traumanya dia itu, dia diingatkan untuk apa? Syukur dan sabar. Oleh seseorang yang mengatakan bahwa kamu kelemahanmu di sini, di sini, di sini. Salah satunya adalah syukur dan sabar yang dia kata kunci. Pada waktu bangun dari komanya, dia peluk ayahnya saat itu, dia setiap pagi merenungkan tentang kesabaran dan kesyukuran dia, tentang proses hidup dia sebagai seorang jurnalis, sebagai anak dari seorang ayah, dan itu yang kemudian menyembuhkan kanker yang dia alami selama belasan tahun yang awalnya sudah difonis oleh dokter seradium empat. Dan kanker itu hilang. Dalam waktu kurung tahu, waktu 2-3 tahun setelah dia merasakan koma dan memiliki pesan syukur dan sabarin. Dan ini true story ya. Saya lupa bukunya, nanti saya cari. Dia menulis buku, tapi bahasa Inggris ya. Judulnya kalau nggak salah, mendekati kematian. Dalam bahasa Inggris, saya lupa judul aslinya. Dia diponis, kanker, stadium empat, koma, mimpi, kalimat syukur dan sabar dipesankan ke dia. Dia bangun, dia tiap hari melakukan meditasi tentang syukur dan sabar, memperlakukan orang tuanya, memperlakukan sahabatnya, lingkungannya, dia banyak memuji Tuhan, dia banyak bersabar, kanker yang stadium empat itu hilang. Dan ini true story. Saya tadi pagi baca beberapa, ada seorang atlet triathlon yang patah tulang punggung dan diponis oleh dokternya. Tidak bisa jalan seumur hidup pakai kursi roda. Ini true story ini. True story. Atlet nasional, salah satu negara di Eropa. Dia seorang dokter. Dia tidak percaya selamat menikmati. Selamat salam.